Seorang pasien penyakit jantung yang tidak sadarkan diri di Lebak Banten terpaksa dibawa dengan menggunakan mobil pikap menuju rumah sakit. Sebelumnya pihak keluarga sudah meminjam ambulans desa, namun ambulans justru dipinjam warga lain untuk hajatan. Dalam video yang direkam warga, tampak seorang pasien penyakit jantung bernama Juha tengah dibawa mobil pikap menuju rumah sakit. Malimping Lebak Banten terlihat perempuan berusia 44 tahun ini terkulai lemas dan ditutup selimut. Sebelum membawa Juha dengan pikap, pihak keluarga sudah berupaya meminjam ambulans desa. Namun mobil tersebut tengah digunakan warga lain yang diduga untuk keperluan hajatan. Akhirnya keluarga pun menyawa sebuah mobil pikap agar nyawa pasien bisa diselamatkan. Adik yang urusin semuanya terus katanya sesudah saya sadar bilang katanya minta tolong pagi-pagi sama Pak Lurah mau di mobil. Katanya cuman kata Pak Lurah mobilnya lagi dipakai sama orang Sri Layung. Kepala desa Podok Panjang membantah jika mobil ambulans digunakan untuk hajatan. Menurutnya mobil ambulans digunakan untuk mengantar jenasa keluar kota dan sempat hilang sinyal. Keluarga Juha berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Seyogianya mobil ambulans memang disiagakan hanya untuk pasien yang membutuhkan penanganan ke fasilitas kesehatan. Bukan digunakan untuk hal-hal lain. Mengingat letak desa Podok Panjang yang cukup jauh dari RSUD Malimping. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, Ainyus melaporkan.